Sederolun dua warga desa Ikulung kecamatan Jempa Aceh Barat Daya hilang setelah dihempas ombak besar Kamis Malam. Saat kejadian, keduanya diketahui hendak pulang setelah memancing di tanggul kolam labuh pelabuhan pendaratan ikan ujung serangga desa Padang Baru kecamatan Suso. Lokasi korban dihempas ombak adalah lokasi favorit memancing di perairan laut kecamatan Suso. Upaya pencarian yang dilancarkan hingga Jumat menjelang berbuka puasa belum berhasil menemukan kedua korban. Tim gabungan menyisir area kolam labuh PPI dan perairan laut serta PPI ujung serangga. Beberapa anggota SAR juga melakukan penyelaman dengan peralatan khusus. Bahkan Sederolun beberapa anggota keluarga korban dibantu nelayan setempat juga nekat menyelam dengan menggunakan udara dari kompresor untuk mencari keberadaan korban di area kolam labuh PPI. Pencarian terhadap kedua korban dihentikan sementara waktu hingga Jumat sore dan akan dilanjutkan kembali pada Sabtu pagi. Mungkin kalau seperti itu, pendala yang kita hadapi adalah mungkin karena cuaca. Dan yang kedua adalah gelombang. Mungkin gelombang sangat besar. Jadi pencarian sangat ini sangat terbatas. Sehingga kita menunggulah, menunggu dalam berapa-berapa jam. Mungkin apabila arus gombang ini tidak lebih kuat, kita akan membuat pemikiran lagi bersama dengan besar dan airung. Yang dari Indonesia juga angetan laut, masuk juga dari BPPD. Kita 15 orang lah. Dan nanti siang, bila ini tidak hujan, kami akan membuat posto.